Jadi hati-hati, kalau yang mau divaksin dengan apa? Tensinya lagi tinggi? Jangan dulu, tunggu tensinya turun. Gula darahnya lagi tinggi? Jangan dulu, tunggu gula darahnya turun. Ya, jadi yang malah kalau kita diskusi dengan para pakar itu, kalau safety, safety, bahkan ada pertanyaan. Ini kalau di kita saja, kita ada pertanyaan begini. Apakah ada kontraindikasi sebenarnya untuk vaksin ini? Kontraindikasinya cuma dua. Kontraindikasi absolut itu cuma dua katanya. Ini bahasanya pakar ya. Satu, kalau punya reaksi alergi. Jadi ada riwayat pernah disuntik, sok, pingsan, sok anafilaktik. Namanya sok anafilaktik. Jadi reaksi alergi yang kemudian pernah ada riwayat, riwayat suntik, sisuntik, kemudian sok anafilaktik. Nah itu nggak boleh. Itu kontraindikasi muterak. Yang kedua, penyakit autoimun. Bukan imun, penyakit autoimun. Dua hal itu saja kontraindikasinya. Yang nggak boleh ada? Absolut, kontraindikasi absolut. Yang lainnya, nggak ada. Yang lainnya itu ada namanya precaution. Precaution itu apa? Kehati-hatian. Jadi hati-hati. Kalau yang mau divaksin dengan apa? Tensinya lagi tinggi? Jangan dulu. Tunggu tensinya turun. Gula darahnya lagi tinggi? Jangan dulu. Tunggu gula darahnya turun. Ada penyakit jantung yang memang akut. Congestive heart failure. Atau gagal jantung akut. Jangan dulu. Nunggu nanti penyakitnya teratasi dulu. Jadi itu namanya precaution. Precaution yang ini juga menjadi satu perhatian. Sehingga masyarakat paham. Bukan nggak boleh. Boleh. Cuman memang sekarang pun memang di... Karena hasil dari uji klinisnya itu adalah untuk umur 18 atau peserta yang dilakukan uji klinisnya untuk umur 18-25 tahun, maka sekarang diproyitaskan untuk itu dulu. Apakah yang dikuat 18 tahun nanti nggak divaksin? Ada. Apakah faksi jenis ini atau jenis yang lain? Mungkin jenis yang lain juga bisa. Jadi semua negara tidak fokus pada umumnya Indonesia. Hanya Sinovac saja. Tidak. Bayangkan 265 juta. Jadi bukan tidak mungkin nanti akan juga masuk yang lain. Adakah yang dikaitkan oleh uji klinisnya? 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 Terima kasih telah menonton!